Selamat siang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo Kita mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Sedap Sedap, ini kopinya lupa dari mana kayaknya, dari Brazil ya Kopinya siang, ini kopi kedua Siang ini, eh hari ini kopi kedua Karena tadi pagi sudah ngopi di acara Tadi di common room saya ngasih presentasi tentang IOT ya Introduction to IOT Nah, sebenarnya saya pengen cerita yang non-teknis ya kali ini Yaitu pengen cerita tentang Martabak dan J.K.O Kenapa Martabak dan J.K.O Ini kayaknya saya kena korban dari algoritmanya Youtube Jadi kalau saya buka Youtube sekarang Entah kenapa yang keluar, yang suggestionnya itu adalah Video tentang Martabak Manis Jadi video dari orang asing, orang Amerika lah, orang Eropa lah ya Yang pertama kali mencoba Martabak Manis Ada yang bilang Martabak Manis itu terang bulan lah ya Sama aja, tapi kalau di Bandung itu ada Martabak Asin dan Martabak Manis Ada juga yang bilang terang bulan yang manisnya Tapi kita nyebutnya Martabak Manis, Martabak Asin Nah, Martabak Manis ini gitu Terus satu lagi J.K.O sama Reaction dari orang-orang yang pertama kali makan J.K.O di Indonesia Singkatnya mereka tuh semua kaget betapa enaknya Martabak Manis dan J.K.O Jadi, ceritanya ini entah kenapa ya Jadi orang-orang itu baru tahu bahwa di Indonesia Dan ini kebanyakan videonya di Bandung Menarik juga tuh saya melihat di Bandung Jadi mereka pertama kali makan Martabak Manis di Bandung Ada yang di Jakarta juga, ada yang di Bali gitu ya Tapi kebanyakan yang di Bandung Martabak Manis ya Martabak Manis Nah, mereka kaget karena mereka bingung nih Ini teksturnya kayak pancake tapi bukan pancake ya Karena kalau pancake kan keras aja gitu ya Maksudnya cuma bagian atasnya Kalau di dalam kan fluffy ya Kalau di kita itu ya Kayak Bika Ambonnya gitu ya Fluffy kalau di kita Martabak Manis itu kan gitu ya Terus banyak kejunya kan ya Keju, keju, keju dan macam-macam Keju coklat, keju apa, keju apa gitu ya Nah, orang-orang selalu milihnya keju coklat Kalau orang-orang asing saya lihat ya Karena orang-orang asing tuh senengnya coklat ya Saya terus terang gak berapa suka coklat di Martabak ya Saya tuh gak suka meses ya Meses coklat, meses gitu Atau coklat-coklat yang di dalam makanan gitu Saya sukanya coklat tuh Ya coklat batangan coklat aja Kayak silver queen, nah itu suka Di dalam tas saya tuh kayaknya ada silver queen gitu Jadi pegangan saya kalau laparan di jalan Ya saya ada silver queen ya sedangkan gitu Kalau itu saya suka silver queen atau coklat yang bisa Tapi begitu dicampur makanan dengan coklat itu Biasanya sering kemanisan sih bagi saya gitu ya Tapi kadang orang-orang ini suka coklat Wah itu luar biasa Jadi jadi tuh itu Yang kekagetan mereka tuh biasanya Hampir sama semua tuh kejunya Jadi kejunya kan dikasih keju banyak ya Diserut-serut-serut gitu ya Dalam bayangan mereka tuh Wah ini pasti cheesy banget Keju banget gitu Pas dimakan Kejunya tuh gak overwhelming ya Tidak berat banget Jadi kejunya tuh ada tapi gak kueju Sekueju-kuejunya gitu Jadi mereka seneng banget Wah ini keju dan coklat Wah ini kombinasi yang luar biasa gitu ya Jadi itu yang martabak manis biasa ya Belum lagi nanti martabak manis yang ada rasa red velvetnya atau apa lagi Tapi nih weh Masa martabak manis gitu tuh Bagi mereka luar biasa Kaget-kaget ya Karena gak ada ya Saya gak tau ya Gak ada ya di Di North America ya Kayak martabak gitu Gak ada ya Ada juga yang martabak Asinnya gitu ya Ya itu juga mereka juga kaget-kaget ya Ini anak tapi yang lebih terkaget selalu Martabak manis Itu ya Yang pertama Tadi ya Karena kejunya Ini pas semua gitu Yang kedua Yang terkaget-kaget orang adalah Donat Jeko Jeko Nah itu kan orang-orang bilang Di luar negeri tuh udah banyak ya Ada Krispy Kreme Ada Dunkin Donut Ada Tim Hortons Ada macem-macem yang ada yang lokal brand Tapi yang banyak nyebar kan Krispy Kreme Nah orang-orang ini Biasanya beli yang Ya sengalusin ya Ada yang sengalusin Ada yang satu lusin Tapi sengalusin sama satu lusin berdua Biasanya mereka ya Terkaget-kaget dengan enaknya Yang mereka sering kaget Itu adalah Avocado Donat ya Alpukat ya Donat pakai Alpukat Avocado Dicaprio Kenapa namanya Avocado Dicaprio Saya gak tau ya Mungkin kayak Leonardo Dicaprio gitu ya Avocado Dicaprio gitu ya Jadi Nah Tapi mereka terkagum-kagum Wah Saya gak pernah ngira ya Avocado Bisa menarik gini ya Di Di Donat gitu ya Terus nyobain donatnya Yang Oreo Saya juga Yang Oreo Yang kayak-kaya tadi ya Coklat Oreo Saya gak selalu suka Kalau dibuatkan gitu ya Kalau Misa sendiri oke Yang saya paling suka Tentu saja Tentu saja Jeko menurut saya gimana Oh tentu saja Enak Menurut saya Saya yang paling sukanya Why not ya Yang dalam isinya pindah kas gitu Kalau yang feelingnya Kalau yang feelingnya Flavla gitu Saya gak terlalu suka Tetap aja enak Tapi kalau disuruh milih Oh saya tenangnya Why not ya Why notnya tuh Terus yang Glace donutnya Yang donutnya biasa aja ya Kalau kita beli minuman Misalnya Apa kopi Atau apa Itu kan kasih Glace donutnya Itu juga udah enak Donat sederhananya Udah enak Jadi Kayaknya ini Gak tau kenapa ya Tadi ya Saya termakan oleh Algoritmanya Youtube Martabak Manis Dan Jeko Dan tentu saja Saya suka Martabak Manis Dan Jeko Jadi akibat Nonton gitu Tadi malam Eh tadi malam Atau malam sebelumnya Saya terpaksa Beli Martabak Manis Itu gara-gara Aduh luar biasa ya Internet itu Jadi saya beli Aduh ini kok saya kelaparan malamnya Jadi nonton itu Udah lah beli Martabak Manis aja Nah di Bandung Sebelumnya Martabak Manisnya itu adalah Yang ngetop tuh San Francisco ya Udah lama Eh saya gak beli Martabak San Francisco Harganya sih Lumayan Saya lupa Berapa Seratus Tiga puluh Seratus puluh Yang saya mau ya Itu Waduh Agak lebih mahal ya Dibanding Martabak Dari brand yang lainnya Jadi akhirnya Saya beli yang brand yang lain Tapi saya masih pengen Martabak San Francisco Yang keju aja Udah gitu ya San Francisco Rasa keju aja Atau keju dengan kacang Udah Itu aja Wah itu sudah Ngiler ya Nah nanti harus belilah ya Akibatnya itu tadi ya Dua malam lalu Saya beli Martabak Keju Keju kacang Keju kacang Dan Setengah paket dong Saya makan Bagi-baginya Sakit perut kekenyangan Jadi ini Salah juga ya Alhamdulillah Harusnya nih Tapi ini Astagfirullah Kacau nih Pak Budi ya Dan Itu ya tadi Orang-orang Bule yang Belanja itu ya Dia Ada yang Orang beli Martabaknya Dua porsi gitu ya Dua orang Mau diketawain Mas Itu biasanya Satu porsi aja Dipakan rame-rame Satu keluarga Empat orang Dua porsi Empat orang Makan yang gak bisa Kita ngabisin sendiri Waktu itu Saya lihat Dimana ya Komentarnya Komentarnya Orang Indonesia Salah satu komentar Komentar Mengmentari Waduh Saya kenyang Saya kemarin Habis dua loyang Sedang komentar lagi Lu masih hidup bro Kacau Tapi memang betul Matabak manis Enak luar biasa Sweet tooth Makin tua Gigi makin susah Dengan makanan manis Tapi itu tetap aja Karena fluffinya Kayak bika ambonnya Wah luar biasa Memang gini Kayaknya nanti Nanti malam Kebeli juga Mas Satra Tabak San Francisco Jeko udah Ini ya Oh iya Jeko tuh Memang luar biasa Enaknya Kalau bagi saya Jeko tuh Dibanding yang lain-lain Itu manisnya Lebih Tidak terlalu manis Sedikit Turun dia manisnya Wah itu jadi Kalau manis sekali Itu kalau kata orang Sunda Giung ya Terlalu berlebihan Manis-manis Jadi banyak donat Yang tuh manisnya Berlebihan Berlebihan Nah Jeko tuh Tidak berlebihan Enaknya itu Dan bahan donatnya Juga Luar biasa Jadi Jeko Oke lah Waktu saya ke Filipina Ke Manila Juga susah ya Nyari makan segala macem Ada Jeko Mengkol Jeko Jadi Jeko tuh penyelamat Bagi saya waktu di Filipina Udah pusing-pusing makan Udah yang lainnya jauh Gak jelas Makannya Gak tau halal atau enggaknya Udah lah Jeko aja Yang udah pasti-pasti Jadi Mungkin ya Mungkin selera saya juga Selera orang bule kali Ini karena putih Jadi boleh Jadi tadi Martabak Manis dan Jeko Jadi Nah Kalau saya ada Martabak Manis dan Jeko Ada tuh satu boxnya Masih yang sisa yang setengah kemarin Itu masih ada Bilum ari es Mau saya buka lagi lah Jadi itulah ya Kacau pisan deh Pak Budi Ini kayaknya enak ya Menemani kopi gini Martabak Aduh Biasanya sore sih Martabak ini masih siang Belum-belum Belum cocok ya Nanti sorean dikit lah ya Habis ngajar Yang ini habis ini ngajar Terus nanti Sore kayaknya saya harus Makan Martabak Ini manis lagi gitu ya Atau pesen itu ya Pesen Martabak San Francisco Hmm Mikir What do you think Bagaimana pendapat anda Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penting Sehat terus ya Assalamualaikum Assalamualaikum